Seribu kita bikin lamaran satu aja berapa, hampir 20 ribu, itu satu lamaran, belum dua, belum tiga, belum ongkosnya, belum buat makan kita, buat adek-adek saya, tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Terus setiap hari kayak gitu, mau sampai kapan, tolonglah Pak, tolong kami Pak, kami juga berwenang Pak untuk kerja di PT ini, ini kerawang kota kami, bukan kota-kota orang sana, tolonglah bantu kami Pak, bantu kami Pak. Orang tua saya macul, ibu saya jualan kopi, nyampe di snaker, nyampe BKK, kita tidak diterima, belum ongkosnya, belum nambah banyak, belum keringat kitanya, tapi apa hasilnya, no besar Pak, alasannya apa, harus tinggi badan sekian, alasannya apa, harus lulusan sekian. Apalagi yang dari pelosok sana Pak, Batu Jaya, Cilamaya Wetan yang sananya lagi, saya dari Wadas, petengahan di sini, tapi yang lain, ada yang dapat uang dari rongsok, ada yang uang dapat dari malam Sabtu, jualan kopi, pas dapat uang, pas dapat uang langsung kita bawa, buat bikin lamaran, tapi apa hasilnya, tidak ada Pak. Jangankan dipanggil aja, tidak ada, kita desak-desakan di snaker, apalagi bentar lagi ada job fair, mana hasilnya, tidak ada Pak. Tolonglah, tolong kami Pak, kami warga kerawang, kami minta, tolong kami untuk kerja di sini Pak. Kami harus ngomong sama siapa lagi. Enggak terasa kayak gimana di tempatnya. Mungkin kita bawa suasananya. Enggak terasa kayak males, saya aback. Enggak, hey pemuda-pemuda yang ada di sini. Sekarang mengerjakan investment. Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik baiknya. Kerjakanlah sebaik baiknya. Oleh karena, apa yang kau kejar sekarang ini jelas ilmu. Dan ilmu itu bukan untukmu sendiri. Tapi yalah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia Maka, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, jikalau kita semuanya berkumpul disini Kenangkanlah akan hal ini Kenangkanlah bahwa sebagai tadi gue katakan, korbanan-korbanan kita telah berat sekali Laksana semua orang-orang bangsa Indonesia yang sekarang terkubur di taman-taman pahlawan Semuanya menunggu-lunggu, akan kedatanganmu kembali Agar supaya kamu nanti dapat memberi sumbangan kepada pembangunan tanah air dan bangsa Terima kasih telah menonton!